Intro Setelah menikah, tak ada yang lebih didambakan oleh setiap pasangan selain bisa segera memiliki anak. Ini juga yang begitu diinginkan oleh penyanyi bertubuh mungil Rini Wulandari. Namun sebagai manusia biasa yang tak punya kuasa, Rini Wulandari menyerahkan segala urusan anak kepada Tuhan. Jika cepat diberikan anugerah tersebut, Rini tentu akan sangat bersyukur. Tapi jika tidak, maka ia akan memanfaatkan waktu itu untuk menikmati kebersamaan yang indah bersama suaminya, Jevin Julian. Kita sedikasihnya sih ya, karena memang nikahnya masih baru, cuma kalau dalam waktu setahun belum ada, ya mungkin kita akan ke dokter, ngejek. Tapi sebelum itu ya masih manfaatin waktu berdua dululah. Kalau dikasih Alhamdulillah, kalau belum dikasih ya berarti memang Allah masih pengen kita pacaran dulu, atau kerja dulu. Jevin dan aku udah pengen punya formasi sebenarnya cowok-cowok cewek. Tapi belum, ya kita juga belum bisa memutuskan harus gitu, karena kita juga gak ada program. Kalau misalnya kita udah program nanti, baru kita akan bilang ke dokternya pengen anaknya cowok. Tapi so far sebelum kita belum ada program, ya sedikasihnya aja sih sama Allah. Udah hamil aja udah Alhamdulillah. Kehadiran anak memang dipercaya dapat semakin memberikan kebahagiaan bagi setiap pasangan berumah tangga. Hal ini juga yang diyakini betul oleh Rini. Rini mengungkap, kedua orang tuanya dan Jevin sudah mendesak agar ia dan suaminya lekas memberikan cucu. Dari orang tua malah pengen cepat-cepat. Coba kan kita, kalau anak itu kan gak bisa kita ya, semau kita ya. Maksudnya memang harus ada kerasu dari Allah dulu. Jadi, ya tungguin aja dan doain aja semoga secepatnya. Sub indo by broth3rmax